Bandar judi sepung ayam yang viral lantaran melawan petugas kepolisian di Toraja Utara beberapa waktu silam berhasil ditangkap kepolisian setelah 7 Juli 2020 pagi. Pelaku ditangkap kepolisian di kediamannya di jalan Poros Palopo saat sedang tidur. Berbeda dengan aksinya yang berani mengajak duel anggota kepolisian, pelaku hanya diam dan tak berkutik saat digelandang petugas. Dijelaskan oleh kasat intelkam Polres Toraja Utara Ibtu Welfrik Ambarita, pelaku ditangkap sekira pukul 6.30 waktu setempat. Pria tersebut diketahui bernama Pongbelo yang ditangkap di rumah orang tuanya tanpa perlawanan. Setelah ditangkap kepolisian, pelaku juga langsung dibawa ke Resmo Polda Sulsel. Personil Polres Toraja Utara menegaskan pelaku memang ditangkap saat sedang tidur. Diketahui tindakan tak pantas dilakukan pelaku di Kecamatan Tondoh saat ada kegiatan judi sabung ayam. Pelaku menantang petugas hingga mengancam akan melukainya, lantaran tak terima kegiatan sabung ayam dibubarkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!